Bismillahirrahmanirrahim Penerapan Sabta Pesona pada daya tarik wisata merupakan bagian yang paling penting dalam rangka menciptakan wisatawan yang loyal dan mau memberikan rekomendasi positif pada jejaring sosial mereka Baik, sebelum kita bahas bagaimana penerapan Sabta Pesona mari kita tengok kembali definisi dan tujuannya dari Sabta Pesona itu sendiri Sabta Pesona dilambangkan dengan matahari yang sedang bersinar sebanyak tujuh buah pancaran yang terdiri dari unsur keamanan ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keraman, dan kenangan Sedangkan tujuan dari program Sabta Pesona itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran rasa tanggung jawab segedap lapisan masyarakat baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari Memperhatikan tujuan Sabta Pesona Sabta Pesona bukanlah sekedar papan tulisan yang harus disediakan pada daya tarik wisata Namun, Sabta Pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata ataupun wilayah di negara kita ini Program Sabta Pesona itu sendiri dirilis pada tahun 2003 oleh Bapak Susilo Sudarman yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Park Postel pada era Orde Baru diharapkan mampu mewujudkan kondisi dan suasana yang menarik dan nyaman wisatawan akan betah lebih lama tinggal dan merasa puas atas kunjungannya dan memberikan kenangan indah dalam kehidupan mereka Lalu bagaimana cara mengimplementasikan program Sabta Pesona pada daya tarik wisata? Oke brother, Bismillah kita kupas satu persatu mulai dari urutan yang pertama yaitu aman Aman dapat digambarkan sebagai lingkungan yang aman dimana dibutuhkan oleh siapa saja termasuk kita dan wisatawan tentunya dengan memberikan rasa tenang bebas dari rasa takut ataupun kecamasan bagi wisatawan akan menjadi prioritas utama bagi pengelola dan masyarakat sekitar destinasi wisata apa bentuk aksi yang seharusnya diwujudkan oleh pengelola dan masyarakat di sekitar destinasi wisata oke, aksi yang pertama tidak mengganggu kenyamanan wisatawan saat berkunjung silahkan teman-teman tengok kembali ke belakang masihkah ada pemaksaan pada unsur pedagang asongan atau tangan-tangan jahil alias tindak pencopetan atau pencurian atau dari kalangan internal sendiri seperti staff, pedagang, tukang parkir dan semua personil yang ada pada daya tarik wisata apakah mereka sudah menjaga ucapan dan tindakan serta perilaku yang bersahabat kepada pengunjung mulutmu adalah harimaumu karenanya sebagai pengelola kita harus benar-benar cerdas dalam mengubah muka masam menjadi manis ucapan kasar menjadi halus dan bagaimana cara bersikap yang baik tentunya terhadap semua orang baik itu orang lain maupun kepada kolega maupun mitra ya adakanlah pertemuan secara terstruktur ya jadi terstruktur dan undang narasumbur yang cerdas dalam sharing ilmu kita lanjutkan aksi yang kedua bagaimana bentuk aksi yang kedua yaitu tumbuhnya keinginan dan sikap suka menolong atau melindungi wisatawan jika pada diri kita sudah tertanam tekad untuk selalu menolong orang lain otomatis akan membuat rasa senang bagi wisatawan sedangkan aksi melindungi wisatawan bisa berupa senyum yang tulus turut menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan baik orangnya maupun barang bawaan mereka aksi yang ketiga menunjukkan sifat bersahabat terhadap wisatawan bagaimana contohnya nah lakukanlah dan ciptakanlah sikap dan suasana yang akrab menyenangkan dan santun dalam berbicara serta upayakan untuk mudah bergaul dan suka bekerjasama dengan orang lain aksi yang keempat memelihara keamanan lingkungan dari tindak kejahatan kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemoresan, penodongan, penipuan, dan sebagainya lanjut aksi kelima yaitu membantu memberikan informasi kepada wisatawan pada situasi dan waktu yang tepat informasi apa saja yang dibutuhkan oleh wisatawan yang pertama adalah what to see apa saja wahana yang bisa dilihat oleh wisatawan di daya tarik wisata tersebut dimana lokasinya spot selfie-nya dimana dan tersedia apa saja dan lain sebagainya yang kedua what to do yaitu aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh mereka wisatawan sampaikanlah dengan cara yang santun dampaknya akan membangkitkan rekomendasi positif pada media sosial mereka yang ketiga adalah what to buy apa saja yang bisa dibeli oleh wisatawan di tempat tersebut tentunya berikan informasi positif semua tempat belanja yang ada pada destinasi anda jangan cuma di tempat kita sendiri ya aksi yang ke enam menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular dengan cara apa yaitu kita turut serta menjaga kebersihan di sekitar kita lihat ada sampah pungut segera dan tempatkan pada tong sampah lalu jaga kebersihan fasilitas umum seperti toilet tempat duduk jalan yang dilalui wisatawan musola dan semua tempat yang dikunjungi oleh wisatawan jika teman-teman lagi kena batuk flu upayakan untuk tidak deketin wisatawan dulu ya dan selalu pakai face masker tentunya ya nah aksi yang ketujuh adalah meminimalkan risiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik hindari penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh alat-alat maupun perlengkapan serta fasilitas yang kurang baik seperti kendaraan makan, minum, lift, dan perlengkapan rekreasi maupun olahraga ikuti teman-teman untuk yang kedua yaitu setelah aman adalah tertib selamat menikmati